Intro Salam Bapak Ibu Saudara Saudari Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Resort Batam Center Dan firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari ini tertulis dalam Zakaria Pasal yang keempat ayat yang ke sepuluh demikian Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil Mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Jerubabel Yang tujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi Demikian Firman ini adalah merupakan penglihatan Yang disampaikan oleh Tuhan kepada Zakaria Sebab kalau dikatakan penglihatan itu adalah sesuatu Peristiwa yang belum pernah terjadi Namun akan pasti terjadi Dia berbeda dengan mimpi Dia berbeda dengan tafsiran-tafsiran ataupun ramalan-ramalan orang Tetapi penglihatan adalah Satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada seseorang Untuk menyaksikan sesuatu yang belum terjadi Tetapi pasti terjadi Hal yang demikianlah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Melalui Zakaria untuk Jerubabel Jerubabel adalah orang-orang yang membawa pertama sekali Orang-orang Israel keluar dari perbudakan di Babylonia Menuju kepada Jerusalem Orang ini juga yang dipercayakan untuk mengurus hal-hal Yang berkaitan dengan baik suci atau rumah ibadah Lalu salah satu yang mereka laksanakan adalah Bahwa mereka ingin membangun baik suci yang selama ini sudah ditinggalkan Yang selama ini sudah rata dengan tanah Lalu mereka ingin menimbulkan satu pemahaman di dalam kehidupan mereka Bahwa melalui kehadiran keberadaan dari baik suci Itu artinya itu wujud nyata identitas mereka Sebagai bentuk identitas tentu mereka harus merancang secepat mungkin Untuk membangun baik suci itu Namun disaat mereka akan membangun begitu banyak tantangan Begitu banyak halangan yang mencoba menciutkan mereka Untuk mengambil peran yang penting dalam proses pembangunan itu Itu sebabnya Tuhan melalui Zakaria dalam penglihatannya Meyakinkan Jerubabel bahwa bukan oleh karena kekuatan manusia Bukan oleh karena keperkasaan manusia sehingga baik suci itu akan terbangun Tetapi dinyatakan melalui ayat ini adalah karena mata Tuhan itu yang melihat Mata Tuhan itu yang menyaksikan Dan roh Tuhan itu yang akan menguatkan mereka Termasuk Jerubabel untuk membangun baik suci itu Memang proses itu bisa berjalan dalam penyertaan Tuhan Sudara-sudara kalau penglihatan itu diyakinkan kepada Jerubabel Tapi disaat yang sama penglihatan juga meyakinkan kepada setiap orang Yang mendengar kebenaran firman hari ini Bahwa bukan karena keperkasaan kita Bukan karena kekuatan kita Kita boleh melakukan segala yang baik di dalam kehidupan kita Tetapi kalaupun kita diperkenankan Tuhan melakukan sesuatu yang baik Itu artinya karena Tuhan itu sendirilah yang memberi kekuatan Memberi kebijaksanaan Sehingga apapun yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita Seturut dengan kehendaknya Di saat yang sama Kalau gereja kita HKBP Resort Platam Center Masih terus membenahi untuk interior dan eksterior dari gereja ini Dan kita sudah menunjuk panitia yang akan melakukan aksi untuk pembangunan itu Maka dengan kebersamaan kita Seizin dari roh Tuhan itu sendiri Yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari Dalam pekerjaan dan usaha Sehingga oleh karena kebaikan Tuhan itu sendiri Kita boleh mempersembahkan yang terbaik Untuk pembangunan gerejanya di HKBP Platam Center Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!